Intro Hai Halo teman-teman selamat datang di channel Payjo Gaming Kembali lagi bersama Bang Eki apa kabar Kalian semua semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sihat Dan selalu dijauhkan Dari segala macam penyakit dan virus-virus yang telah lagi sakit Selalu gue doain semoga cepat sembuh ya Amin Oke selamat datang di dalam seri setanya jawab Seperti game Green Team Auto Dan pertanyaan kita kali ini berasal dari Sobat Payjo yang bertanya tentang Apakah geng Grove Street Family itu merupakan geng yang lemah? Hmm Lemah atau enggak? Harusnya sih Enggak ya Karena ada CJ kita Tapi ya kita akan cari tau nanti kita Namun Seperti biasa sebelum masuk ke videonya Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe Pertanyaan lebih dahulu Serta yang punya instagram Bisa langsung follow gue di atpayjo gaming Selamat menyaksikan Dan semoga selalu terhibur sobat-sobatku Jadi Apakah benar geng Grove Street Family itu adalah organisasi gangster yang lemah? Jadi gini kita kilas balik dulu sebentar tentang perjalanannya Grove Street Family Jadi Grove Street Family itu Secara singkat aja ya Grove Street Family itu berdiri Itu sudah bermusuhan dengan geng Los Santos Balas Jadi ketika mereka berdiri itu sudah bermusuhan dengan geng Los Santos Balas Yaitu di tahun 18 Eh sorry 1987 Di kota San Andres itu telah terjadi peristiwa masuknya barang haram narkotika Dan salah satu penciptusnya pada saat itu Itu adalah organisasi geng Balas Yang secara masif melakukan penjualan dan pengedaran narkotika di kota Los Santos Dan dengan kemampuan Balas tadi Dan efek yang ditimpulkan itu dari pengedaran narkoba itu Itu membuat geng Balas itu semakin kuat dan semakin besar Wilayah yang diambil dari geng Balas ini Yang mana dia mengambil daerah-daerah penting di daerah Los Santos Nah namun beda cerita dengan Grove Street Family Yang memilih untuk tidak ikut campur dengan masalah narkotika Dan lebih memilih fokus terhadap masalah organisasi gangster aja Yang mana menyebabkan Grove Street Family itu harus menelan pil pahit kekalahan dari geng Balas Yang semakin besar pengaruhnya dan ditabat dengan geng Fagos Yang juga ikutan terpengaruh oleh geng Balas Di dunia kelam narkotika tersebut Nah selanjutnya Pada tahun 1992 ketika CJ pulang dari Los Santos CJ dan Suri itu kembali membangun kekuatan untuk Grove Street Family Namun di tengah-tengah tahun 1992 Grove Street itu harus terpuruk lagi Yaitu di misi Green Saber Karena para petinggi mereka itu kan berkhianat Namun dalam waktu yang lama juga Grove Street itu berhasil kembali lagi Dan berhasil melawan semua orang atau organisasi yang menjadi musuh Serta CJ juga berhasil menghabisi antagonis utama kita Yaitu si Frank Tenpeni pada misi End of the Line Nah sekarang itu harusnya kalian udah tau jawabannya Kenapa? Apakah Grove Street itu geng yang kuat atau yang lemah? Gini Menurut gue kira-kira geng Grove Street itu lemah atau tidak Jadi gini Jika dianalisis berdasarkan storyline GTA San Andreas Jelas Grove Street Family itu bukanlah organisasi gangster yang lemah Kenapa? Karena ujung-ujungnya kan memang Grove Street menang Dalam storyline GTA San Andreas Tapi kalau dianalisis menurut keadaan lapangan Maksudnya Ketika untuk peperangan geng aja nih ya Kita ngomongin peperangan geng Itu bisa dikatakan geng Grove Street Family Itu adalah organisasi gangster yang lemah Karena sepengetahuan gue Dan biasanya Yang memulai perang geng itu adalah CJ Bukan anggota Grove Street yang berada di jalanan Maksudnya Para anggota atau member yang ada di jalanan itu Itu tidak bisa melakukan perang geng secara mandiri Jika tanpa dibantu oleh CJ Alias member jalanan itu Itu gak bisa mulai perang geng duluan Atau nge-trigger perang geng duluan itu gak bisa Peda halnya dengan geng balas atau geng vagos Karena terkadang kedua organisasi balas dan vagos ini Itu bisa melakukan trigger untuk perang geng Khususnya pada wilayah yang berdekatan dengan wilayah mereka Intinya Untuk di lapangan menurut gue Grove Street Family itu sedikit lemah Kalau gak ada CJ Kalau ada CJ mungkin ya kuat gitu ya Jadi Ngerti Tapi Ngerti gak maksud gue Tapi ini tuh cuma opini pribadi gue aja gitu ya Kalau misalnya kalian punya jawaban sendiri Ya tentu kalian bisa tambahkan di kolom komentar aja Walaupun kalau kalian mau nanya Ya kalian bisa nanya juga di kolom komentar Intinya dari video ini Apakah geng Grove Street itu lemah atau tidak Menurut gue secara storyline Dia gak lemah Tapi secara di lapangan Itu kemungkinan bisa jadi lemah Kenapa ya Karena itu Kalau misalnya ngomongin analisis dari perang geng Itu yang bisa nge-trigger perang geng Itu kan coba CJ ya Bukan anggota member yang ada di jalanan Jadi maksudnya gini Kalau misalnya balas kan dia lewat di daerah Grove Street Terus dia nembak-nembakin Grove Street Itu nanti bisa jadi trigger untuk perang geng Tapi Untuk Anak-anak Grove Street itu biasanya jarang Ngelewatin wilayahnya balas Jadi Yang bisa ngelewatin wilayahnya balas Itu cuma CJ Terus yang bisa nge-trigger wilayah Untuk perang geng Untuk merebut wilayah Itu cuma CJ doang Oke Video ini cukup sampai disini Dan kurang lebihnya Gue mohon maaf Kalau misalnya ada yang kurang Tolong tambahin aja di kolom komentar Seperti biasa See you sobat semuanya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax